Hei kalian, what's up guys Selamat menikmati gue Nian Ya, yang lain lagi pada sibuk biasa Karena gue yang megang kamera Jadi yang open yang gue terus, pasti kita ketemu dengan Ya, anak-anak yang lain Karena ini gue lagi di belakang Abis lagi di dalam dapur Bungkel kita Ya, jadi ini belakang Nah, kan, jadi maaf agak berisik Ini oven udah belum nyala Ya, jadi hari ini gue mau Bahas tentang Si Honda Stream Yang kemarin hancur itu Ada yang nyariin mobilnya ternyata Kalian ada yang peduli dengan Honda Stream itu, oke Jadi nanti kita mau bahas Si Honda Stream Pada nanyain Gimana kabarnya? Bisa balik seperti normal gak? Sudah untuk kembali Ya, ini sudah untuk kembali Si Honda Stream Ternyata banyak yang peduli juga Pintang mobil-mobil yang after crash Karena wajar aja Orang pasti Kalau gue sendiri jujur melihat pertama Ini mobil gak kasih tolong gitu Karena dari bokong si mobilnya Itu udah begini, udah geser Tapi kepalanya di depan, ini dia bergeser begini Nah, yes Keluar, nah itu kayak grup Z Kalau bisa dilihat, tapi Untungnya dengan Helus yang kita timbar begini Ya, sepuluhnya sembuh Ya, ini kita lihat detailnya Ini Alvin yang sudah menjelaskan Terima kasih Jadi ini kita lihat detailnya boleh Lempang alias lulus Dan Takukan yang tadinya hancur Di bagian sini kan tadinya kan total loss nih Ini hancur, merosot semua Ini udah seperti normal kembali Udah normal lagi ya Ya Bisa dilihat Ketokannya semua original Nah ini yang parah nih kemarin Ini kan udah gak ada bentuk nih Kayak sobek kan Yes Tambah dalemannya Nah Tambah dalemannya ini Yang paling penting nih Yang tadinya gak ada bentuk kan Ini sekarang jadi Udah sedikit Nah Alvin, butuh flash sedikit Oh ada cellenya Alvin yang ngecep Tuh Nah ini bisa dilihat Jadi kita ketokin semua Garis-garis frame bodinya Kayak originalnya Cuman ini memang mobil Masih terakit dari luar Dalam belum sempat kepegang Sama akhirnya Kita pun belum kasih anti-karat gitu Oke Jadi Karena namanya plat Ini buat pelajaran buat kalian Buat kita semua nih Jadi kalau mobil bekas accident Atau bekas kebanjiran Atau bekas apa Kalau busa Semuanya saran saya Ya Baginya dikasih anti-karat Terserah menggunakan apa Yang paling murah itu Klingkot Yang paling mahal itu Mungkin apa ya Perdam ya Kayak semacam peredam asfal gitu Oke Peredam asfal Ada dua tipe Ada yang semprot Ada yang tempel Berbentuknya itu kayak Kayak peredam buat yang di pintu gitu kan? Ya Yes Jadi kalian butuh perhatikan itu Kalau mau tetap menjaga Situasi dalam kabin kalian gitu Tentang pedang Ya kan Jangan capek Dan nanti kita lagi nyatirnya Tiba-tiba ada genangan air Wah Kakinya pasang gitu Ternyata dari jet ke dalam naik gitu Oke Dan ini Informasi penting Oke jadi Ini di vlog kali ini Kita mau jawab-jawab aja Pertanyaan-pertanyaan kalian Yang nggak akan fake Udah Ya kan Mudah-mudahan gue ada rezeki Gue bangun lagi tuh Z3 Udah ada di belakang Jadi ada sesuatu Tungguin aja Jadi stream udah Dan ini ada Expander 2 biji 3 biji Ini kita kedatangan tamu dari Jakarta sebelumnya Oke Dan gue Berkabar sama Evan lewat Instagram mungkin ya Ya oke Nah dia cuma datang kesini pengen ambil versi 2 R-nya kita Oke Dan Ini yang menjawab Ibaratkan apa ya Pertanyaan-pertanyaan dan dilema ya Yes Mungkin ada yang sebagian orang Ngomong Kenapa body kit up harganya segitu Ya Satu itu Bener nggak? Oke Kedua Kenapa setiap sisinya R itu tidak Apa ya Kenapa bagian sampingnya itu tidak full gitu Mungkin Ketiga Kalo bicara soal chat Kita berani Garansi gitu Dalam artian Kita lihat aja pengerjaan-pengerjaan Mungkin di tempat lain Atau nggak Dengan material lain Kita bisa edukasi disini gitu Jadi Gue disini Bukannya mau membenar-benarkan Atau Menyalahkan Ya kan Mobil yang Jadi minggu ini gue datang tamu kedua Yes Ada temen gue orang Serbon Salah satu anggota Mixi Dan yang Satunya lagi ini si Om dari Jakarta kan Poknya Ini bisa langsung lihat aja Gue nggak mau Comment ya Ini bukan Temuflase atau apa Langsung lihat sendiri aja Jadi dia ini udah pakai body kit sebelum ya Body kit OEM Nah ini nih Jadi ini bentuk body kitnya emang koinnya emang Tapi bahannya dia plastik ya Ehm Kalau kita ngeliat di Apa Situs jual beli online gitu Oke Harga mungkin Sitar 1,95 Alias 2 juta Hmm Belum tercat Belum terfitting Yes Belum terkirim Mungkin ya Oke Sekarang kalau bicara soal fitting lagi Itunglah satu sisinya itu sekitar 750 ribu Bener nggak? Yes Itu sama chat lah Ibaratkan harga termurah itu kan Jadi 750 ribu Dikali 4 Dikali 4 Udah sekitar 3 jutaan kali ya Dikali Anggap aja kira-kira 3 juta Body kitnya itu 2 juta Berarti kan udah 5 juta sendiri Oke Nah itu Dari harga aja udah lebih mahal dari Kita punya gitu kan Sedangkan kita punya emang Bahan kita serak buraflex gitu Yang ibaratkan seperti fiber Tapi bukan fiber sepenuhnya Tapi kalau videonya gue masukin lagi deh Yang keparen Terus sama kita lihat Ini kenapa gue tetep bertahan dengan Research gue Soal Duraflex Atau ya Serat fiber yang khusus Jepang itu Oke Begini-gini Ini Gue dikit plastik Ini plastik ya Yes Dia nyenggol Obek Oke bisa lihat ini Ini sobek Oke Gue pengen tau Kalau bedanya plastik sama serat Duraflex itu Kalau serat itu Kalau kita tambah dengan serat lagi Otomatis bakal menyatu Menyatu Betul Dengan kekuatan sama Oke Ya kan Sekarang gue mau tanya Ada yang disini jual biji plastik Siap bekel Ya ya Kalau plastik itu kan bukan berbentuk serat gitu Cairan Cairan Alias apa ya Jadi dia tuh kayak Untuk membuat body kit seperti ini Dia ada cetakannya Cetakannya Terus dia vakum gitu Dengan bahan biji plastik Sampai akhirnya tercetak seperti ini Yes Dan kalau gue ngasih tau lagi Oke sekarang Siapa bilang Ibaratkan body kit plastik itu lebih bergensi Belum tentu Karena gue punya body kit Mini Cooper Dual AG Dual AG itu internasional banget ya Jepang kan Dari Jepang Itu bahan yang sama yang gue pake Body kitnya di Earth Oke Dia juga Bahan kita sudah semuanya internasional Dan ini menjawab buat kalian semua Kenapa Earth lebih bertahan dengan bahan Star Fiber Alias Dura Flex itu Ketimbang body kit plastik Yes Satu kalau body kit plastik Kalian udah begini gimana pengen nyambungnya Yaudah Kenapa kalian beli biji plastik ini bisa dicampung Atau kalian mungkin beli ember kali ya Ember gayung Ember gayung dipotong Di pasar gitu kan dipotong Kalian panasin tempel kali mungkin Nempel Cuman kan bukan serat Iya Jika kena panas dia akan memuai Itu otomatis crack lagi gitu Alias bisa lepas lagi Dan ini pun juga kita lihat Sekarang kalau bicara soal Harus bahan plastik Yang bisa nyamain dengan body mobil anda Belum tentu juga gitu Oke Jadi sebenernya kalau Itu masalah teknis ya Namanya komponen dari plastik Fiber plug itu Ada masing-masing punya Kori-kori daya serap catnya sendiri Jadi Ibaratkan kalau Belangnya itu sekitar 5% Sampai dengan 10% Gua rasa itu masih manusiawi Karena kita yang ngerjain disini manusia bukan setan Bukan robot Iya kan Jadi Itu mah bagaimana Finishing-finishing Kalian percayakan ke bengkel-bengkel Kesayangan anda semua Oke Cuman gua disini Clarifikasi aja Ibaratkan Wah Kalau pakai bodygate fiber Cepat rusak dong Oke Sekarang kalau bahasanya cepat rusak Tapi Gua berani jamin Duraflex itu bisa dibenerin Oke Dengan Takeran tertentu Nah itu yang kita jaga disini Dan lagi Ini bodygate plastik ya Pemasangan sealer kan Kita lihat Yuk Boleh Ini jadi Karet ori Untuk pemasangan body Ini Oke Bisa dilihat ya Jadi sekarang Untuk pemasangan body kit Kalian bisa jawab sendiri Apakah karet orisinal bisa Yang paling baik Untuk body kit anda Yang benar juga Karena ujung-ujungnya Pasti mangap Mangap-mangap Alias Apa ya bergelombang ya Bergelombang Karena body kit plastiknya juga bisa bergelombang Tambah ikut menggelombang lagi Dan akhirnya Ujung-ujungnya di sealer Tetap di sealer Verguso Tidak semudah itu Banyak Sealer-sealernya Sisa sealer-sealernya semua Betul 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 Jadi Buat kalian-kalian juga Ini just information-nya Gua dapet Pernah Dikomplain sama orang Kok Mas yang body kit pake sealer Gua tanya lagi Emang pake apa Pake nasi Gitu dikepal-kepal Kalian tempel Gak bisa Jadi ini sih Udah Emangnya Standarisasi Semua bengkel Mungkin di seluruh dunia pun Bahkan di luar Rwb Lebih parah lagi tuh Misalkan kita liat Rwb itu Gua liat Ibaratnya Pekerjaan Orang yang sangat profesional Gua respect banget Sama pekerjaannya Nakaisan gitu kan Tapi Yang gua salut tadi Dia berani Expose sealer di luar loh Jadi selah-selah antara Sambungan damper Dengan fender Otomatis ada gaping Nah Dia tuh berani Di sealer gitu Jadi sealer itu Terexpose Jadi pelajaran lagi gua gua Bukannya sealer itu Harus selalu tidak Diexpose Boleh diexpose Asal pekerjaannya rapi Rapi Nah itu yang paling penting Dan Gua kena OCH lagi Fin Gila abis pake body kit lu Dilepas sealernya Susah membersihinnya Ya Lagian Sekarang mau nempel pake apa lagi Double tap Kalo ilang di jalan Gua di complain lagi Body kit lu gak kuat masangnya Kan sebuah salah Jadi ini balik lagi Bukan untuk gimana ya Gua lebih ke arah edukasi maunya Kita bareng-bareng research Bareng-bareng kita Gak apa-apa Aduh komen Kita gak ada masalah gitu Tetap Yang terbaik Pasti akan kita timah gitu Cuma ini Pengalaman gua Selama gua Minyak tempat ini Kurang lebih Sebelas tahun Pengalaman gua Ngerakit mobil Dan Membuat Warna Gini itu Pelajaran tentang cap dan Body ini Oke Terus juga ini tambah Karbon juga adanya Karbon fiber Gak ada karbon Plastik ABS Gitu ya Ini kan printing Ini Seratnya Ini yang Katanya sekarang Water printing Alias Hydro printing Carbonnya Jadi Bukan serat Karbon fiber Kevlar Bukan Tapi itu jadi kayak Kertas itu Disablon Terus Kalian punya ember Nih Dikasih air Kalian taruh dulu Cemplungin tuh Kertasnya Di dalam air Sepionnya Kalian kan Angkat dari mobil Set lepas Masukin tuh kebawah Set Kalian goyang-goyang Kalian goyang-goyang nih Udah goyang-goyang Tarik Jadilah itu Setelah itu Baru kalian clear Jadilah seperti ini Kalau mau lihat yang Ori Ayo Dia mau sombong lagi Nih Aduh Gampil ganteng hati ini Sudah cukup Ini Ini Bisa dilihat Ini real carbon Jadi Lebih terlihat Apa ya? Deep ya? Ada di dalam Dan ini Gue bener-bener Research bahan lagi Soal Gimana caranya Membuat carbon Yang bisa dibilang Tilap Tanpa menggunakan clear Oke Otomatis Gue ubah di struktur Bahan dasarnya Sampai akhirnya Gue bisa Kepikin seperti ini Dan ini udah berapa kali Cenotan dengan spion orang Hahaha Aduh ya Aduh ya Kita kan kering bahan kering kan ya Iya man Apa Kita suka Jujur nih Kita-kita di ini Suka banget Namanya kuliner Kuliner di daerah Cireboni Yang asik itu daerah gunung Daerah gunung Jalannya sempit Jalannya sempit Jalannya sempit Banyak lubang Gelap Gelap ya Dan akhirnya kita suka Aduh dengan setah motor Setah motor Setion mobil lagi Pohon Pohon rancing tuh Hahaha Jadi utungnya sih Ini utuh gitu Ya karena dia serat Serat jadi saling tumpang tindi begini Apa ya lebih Jadi Jadi intinya Apa ya Apa ini Tumpang tindi begini Apa ini Bukan Jadi tumpang tindi begini Jadi dia siwatnya Mengikat satu sama lain Jadi Lebih kuat Bertopangan ya Seratnya kan Kayak merajut gitu kan Merajut Ini boleh dikasih liat ga sih Boleh depannya aja Ini Temen Ini Instagramnya Expander Black Bukan Oh bukan Bukan Om Ryo ya Oh bukan Tentangnya sih Terhasilannya Bakal ada yang Nomor 4 Oke Jadi ini nomor 3 gue langsung bocorin Buat beauty shotnya Nanti mungkin next ya Sabar ya ini jangan Karena nanti kita mau bikin Konten kursus untuk si nomor 3 juga Jadi Seperti kayak Om Ryo Jadi kalian bisa nonton Dengan puas gitu Oke Jadi mungkin Dari vlog hari ini Sudah cukup sampai disini Oke Don't forget to Tunggu bel sekolah yuk pulang pulang Ya ini bel sekolah udah bernyala Ya don't forget to Like, share, dan komen Karena semua Instagram kita Empat linknya di bawah Itu aktif semua Itu legit Itu mantap Itu enak Apalagi udah cukup Toknya Tokopedia juga Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax